Intro Bulan ini kita diberkati Tuhan dan kita belajar tentang kasih yang horizontal. Bulan ini itu kita bahas tentang kasih yang horizontal. Saya akan review banyak ini ya. Minggu pertama saya share tentang love like Jesus. Love like Jesus, katakan love like Jesus. Saya cerita waktu Yesus di kayu salib, dia masih memikirkan mamanya. Love like Jesus bicara dimulai dari keluarga. Love like Jesus bukan dimulai dari pedalaman. Love like Jesus bukan dimulai dari tempat yang jauh, orang lain yang dimana. Tapi love like Jesus harus dimulai dari keluarga kita. Karena Tuhan Yesus kasih contoh, even di kayu salib sekalipun, dia pikirin mamanya. Love like Jesus dinyatakan dengan cara yang helpful. Gimana caranya helpful? Cara terbaik itu menyatakan cinta adalah dengan pay attention, katakan pay attention. Saya sudah bilang sama saudara, waktu itu istri saya lagi pergi kan, sekarang sudah ada di sini. Saya bilang, itu PR saya belum melakuin, sempat saya enggak mau kotbain itu, tapi saya pikir saya kotbain deh kita PR sama-sama. Saya akan belajar mendengar dia, mendengar anak saya dan matiin TV, kira-kira begitu. Matiin handphone, enggak kasih handphonenya. Saya mau dengar, belajar pay attention. Karena organ nomor satu yang untuk menyatakan cinta, itu bukan love, 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 bukan hati-hati-hati, tapi kuping-kuping-kuping-kuping. Waktu saudara beli telinga saudara untuk mendengar orang, maka percayalah orang itu akan merasa saudara mencintai dia. Saudara perhatian sama dia, amin. Bukan cuma gambar cinta-cinta-cinta-cinta, hati-hati-hati-hati, tapi ini kuping-kuping-kuping itu lebih nyata. Nah, belajar mendengar, waktu saudara pay attention, waktu saudara beri telinga, beri mau mendengar dia, maka saudara saudara beri waktu. Saudara tahu, uang kalau kita beri kita bisa cari lagi, yang setuju kata namen. Tapi waktu itu enggak bisa dicari lagi, kalau saudara beri waktu saudara, waktu itu enggak akan pernah kembali. Yang terima ya cuma dia, sepenting itu dia. Waktu adalah sebagian dari umur kita, dan waktu saudara perhatikan orang dengan waktumu, memberikan waktu untuk memperhatikan orang, maka kau sedang memberikan sebagian dari umurmu kepada dia. Itulah pemberian yang paling berharga yang bisa diberikan untuk mencintai orang lain. Yang setuju kata namen. Dan walaupun kita punya problem, Tuhan Yesus ajar, walaupun dia di atas kaya salib, dia tetap memperhatikan orang lain. Even kita punya problem, tetap belajar mengasih. Yang setuju kata namen. Minggu kedua, Henny memberkati saudara dengan luar biasa, saya dengar. Ya kan? Itu keren banget itu ya. Nah, parameter kesuksesan hidup, dia share tentang di mata Tuhan, ukuran Tuhan bukan seberapa banyak yang kita punya. Di mata Tuhan bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi di mata Tuhan ukurannya adalah seberapa banyak kita mau memberi, seberapa banyak kita memberkati orang. Filipi 1 ad 2-2 dia kutip dari sini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada banyak orang, saya pun begitu tanpa sadar, kita hidup untuk mendapat buah. Tapi Paulus mengajarkan cara yang berbeda. Kalau kita hidup, kita hidup untuk memberi buah. Katakan memberi buah. Bukan mendapat, bukan menerima, tapi memberi. Berapa banyak yang fokus hidupnya adalah gini, supaya hidup kita bisa memberi buah, memberi buah, memberi buah sama orang lain. Dia share tentang customer care hari-hari ini, di mana-mana diajarin bahwa gini, fokusnya adalah gini, lakukan apa yang kamu ingin orang lain kerjakan buat kamu. Alkitab bilang ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Dia cerita bagaimana kalau bisnis seperti ini, maka bisnis saudara akan memberkati orang dan pasti diterima orang. Jangan memberi sesuatu yang saudara tidak mau pakai. Itu dia bilang begitu kemarin kan. Jangan memberi sesuatu yang saudara sendiri tidak mau pakai. Jangan bikin sesuatu yang saudara sendiri tidak mau makan. Jangan jual sesuatu saudara sendiri yang tidak mau memakainya. Tapi lakukan apa yang memang bahkan surapun ingin ini, surapun buat itu buat orang lain, surapun lakukan itu buat orang lain. Itu bisnis masa depan yang bahkan Jack Ma bukan seorang Kristen pun melihat ini sebagai satu prinsip bisnis masa depan. Amen. Surah bisa dengar Youtubenya, saya juga dengar. Karena saya waktu itu lagi di luar kota. Minggu ketiga, mengasih sesama, mengasih kasih yang horizontal, bicara hidup dalam komunitas, bukan hidup sendiri. Di situ saudara punya kuncing ini, disitulah saudara akan melatih diri saudara untuk mengampuni. Karena orang pasti ada bikin salah sama kita. Orang pasti ada bikin tidak menyenangkan sama kita. Disitulah kita belajar love like Jesus mengampuni. Lalu dia juga poin yang kedua gini, untuk itu ayo hidup dalam komunitas yang punya visi yang sama. Visi kerajaan Allah yang sama. Supaya waktu kita mengalami sesuatu, komunitas ini menjaga kita, mendukung kita untuk melakukan yang baik. Misalnya, kita tidak suka sama Hamid. Saya tidak suka sama Hamid. Komunitas saya, waktu saya ketemu Hamid, jangan begini. Tuh, Syahamid, Syahamid loh. Malah mamanas, orang Sunda bilang. Kompor, anak muda bilang. Ya kan? Tapi harusnya komunitas yang sama, itu gini. Justru menjaga saya supaya jangan makin pahit sama dia. Tapi harus membantu saya untuk bisa mengampuni dia. Itu komunitas di mana surah dan saya harus hidup. Yang setuju, kata namen. Home-home, ayo coba lihat. Kalau saudara di home, suruh ngomporin teman saudara. Atau suruh membangun teman saudara untuk bisa berhidup dalam kebenaran. Di minggu keempat, saya akan kasih sama saudara menekankan lagi. Kenapa itu semua penting. Kenapa itu semua kita perlu lakukan. Judulnya hari ini adalah gini, Reflecting God. Katakan Reflecting God. Suruh tahu, apa alasan kenapa Tuhan menaruh kita hidup di dunia ini? Kenapa kita dibuat, diciptakan di dunia ini? Kenapa kita dikasih umur untuk hidup di dunia ini? Alasannya cuma satu begini. Untuk kita belajar mengasih seperti Yesus. Untuk kita belajar love like Jesus. Amen. Gak ada yang lain. Saudara saya mau beritahu, saudara gak dilahirkan, gak hidup untuk cari uang. Saudara kita, tujuan kita bukan hanya cari uang. Tujuan kita bukan menjadi kaya, bukan menjadi terkenal, bukan menjadi hebat. Tujuan kita punya umur hari ini adalah gini, untuk kita belajar to love like Jesus. Dan saya mau beritahu, kalau saudara dan saya mau lakukan ini, maka kita pasti bahagia. Tapi kalau saudara gak mau lakukan ini, maka kita akan kehilangan hal yang paling berharga dalam hidup ini. Kalau saudara tahu, Robin Williams, berapa banyak yang tahu Robin Williams? Sangat sedikit sekali. Pemain Mock and Mindy. Bukan Pock and Mindy, bukan. Mock and Mindy. Dead Point Society. Hook. Mrs. Dopfire. Jumanji. Dan banyak film box office lainnya. Ini orang lucunya banget. Night at Museum. Atau apa tuh. Ya kan? Dia yang, aduh kalau saya, itu udah jaminan film keren. Top. Di mana-mana lucunya luar biasa. Mati bunuh diri. Saya sampai waktu di Jakarta, saya lihat, adanya saya sempetin nonton biografinya. Kenapa? Saya pengen tahu, kenapa orang ini mati. Anaknya bilang ini, kalau papa sudah mulai merasa putus asa dengan hidupnya, merasa gagal dengan hidupnya. Berarti kan. Anaknya bilang ini, kalau papa saya mulai merasa gagal dalam hidupnya, saya sudah bingung gak tahu harus apa. Kenapa? Kenapa? Dia kan orang balik berhasil banget. Dia bilang, kaya raya, box office di mana-mana hebat. Terus dia bilang, dia gagal. Saya bingung. Tapi papanya merasa gagal dan akhirnya bunuh diri. Kalau saya pelajari, ada bintang film, ada penyanyi terenal-terenal yang lebih muda dari dia juga bunuh diri juga. Kenapa? Karena begini loh, orang waktu saya sampai di puncak kehidupannya, kadang-kadang mereka baru sadar, kok bukan ini ternyata yang harusnya saya kejar ya. Salah saya dan untuk mereka ulang lagi dari awal, terlalu capek. Gak sanggup, karena gini, kita perlu kasih karunia untuk menghidupi-hidup ini. Tanpa kasih karunia orang putus asa, tanpa kasih karunia orang gak kuat. Dan waktu dia merasa, bukan ini. Saya mau beritahu, seorang punya uang berapa banyak, dibawa gak? Kenapa sampai gak dibawa nanti? Karena memang bukan itu tujuan kita hidup. Seorang boleh terkenal kayak apapun. Waktu seorang gak ada nanti, dibawa gak? Enggak, karena bukan itu tujuan kita hidup. Tapi waktu seorang belajar love like Jesus, dibawa gak? Itu dibawa masuk dalam kekekalan nanti. Amen. Jadi jangan salah menentukan tujuan hidupmu. Jangan salah melihat hidup ini untuk apa. Kita hidup untuk belajar love like Jesus. Kenapa kita perlu love like Jesus? Maka begini, yang pertama, supaya kita tidak jadi pahit dalam hidup ini. Supaya kita gak jadi pahit dalam hidup ini. Dan supaya kita belajar hidup dalam kebenaran. Dan kasih yang kita lakukan itu tadi, love like Jesus akan memperluas grace. Grace, itu kayak kita lagi sebar benih. Grace akan menyebar di mana-mana. Termasuk orang yang saudara benci. Termasuk orang yang membenci saudara. Termasuk orang yang melukai saudara. Termasuk orang yang dilukai oleh saudara. Tabur kasih karunia itu. Tabur kasih itu. Biar kasih karunia itu akan bertumbuh suatu hari nanti di ujung kehidupan nanti. Kita akan lihat ke belakang dan kita akan lihat, wow. Sepanjang perjalanan hidup kita bersemi kasih karunia di mana-mana. Ada orang-orang yang sudah gak akan pernah sangka mereka akan memuliakan Tuhan di sana. Ada orang-orang yang sudah gak akan pernah sangka mereka akan mengenal Tuhan lewat semua itu. Suruh bisa rasa, Suruh bisa tahu. Waktu ibu-ibu itu salamin istri saya. Tuhan berkati ibu. Saya cuma gini, wow. Dia bela-belain pakai bahasa kita tuh. Bisa mengerti? Dia pakai bahasa kita untuk menyebabkan ini. Tuhan berkati ibu. Dia melangkah keluar dari kepercayaannya. Untuk bilang ini, terima kasih ya. Sudah memberkati kami. Tuhan berkati ibu. Apapun boleh respon di luar, boleh apapun. Tapi percayalah, waktu kita menebar kasih, kita sedang memperluas kasih karunia di mana-mana. Suatu hari suruh akan lihat, suatu hari suruh akan bersyukur. Apapun yang terjadi, percayalah, tebarlah kasih. Tebarlah kasih. Sekalipun orang itu melukai saudara, tebarlah kasih. Suatu hari suruh tidak akan pernah menyesalinya. Karena kita memang gini, kita diciptakan untuk belajar love like Jesus. Amen. Nah, untuk suruh dan saya yang mengerti ini, maka saya mau ajak kita, ada satu pertanyaan yang suruh dan saya perlu renungin. Yang pertama gini, apa itu ibadah? Apakah ibadah itu gini? Kalau minggu pergi ke gereja, saya sudah ibadah. Dan nanti waktu di restoran, dari mana? Pulang ibadah. Eh, besok mau kemana minggu? Mau ibadah. Kalau gitu hari ini kita gak ibadah dong. Di restoran kita ketemu teman dari mana? Pulang ibadah. Berarti sekarang saya sudah ada ibadah dong. Apa sih ibadah? Apakah ibadah artinya pergi ke satu tempat untuk kita doa, sembahyang, baca Alkitab, nyembah. Apa sebetulnya ibadah? Kita ambil balik ke Alkitab yuk. Apa yang Alkitab ajar tentang ibadah? Ada beberapa kata dan salah satu kata yang paling banyak adalah ini. Eusebia. Katakan Eusebia. Memang bikin lidah agak kepleset-pleset sedikit, tapi begitu lah. Eusebia. Gak penting ini tapi begini. Artinya God lines. Artinya gini, hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus. Katakan hidup seperti Kristus. Nah itu ibadah. Ternyata Alkitab kalau ngomong ibadah, bahkan kata sembahyang, berdoa, itu pakai kata ini. Yang artinya apa? Hidup seperti Kristus. Jadi bukan sekedar datang ke gereja, tapi suruh keluar dari ruangan ini pun suruh sedang tetap beribadah. Suruh pergi ke lift, sudah pencet, suruh sedang ibadah itu. Karena suruh sedang terus hidup seperti Kristus, gak dibatasi ruang dan waktu. Hidup seperti Kristus, gak dibatasi sama tempat. Sama kegiatan, gak. Waktu suruh pencet lift, suruh sedang dalam posisi ibadah. Terus suruh pikir, eh gak jadi saya mau ke WC dulu. Saudara pun sedang ibadah. Amen. Di WC suruh ketemu siapa? Suruh sedang ibadah. Lalu suruh ke restoran, di restoran, suruh sedang ibadah. Suruh ke tempat parkir, suruh ketemu yang jaga parkir, suruh sedang ibadah. Suruh keluar dari sini, suruh bawa kendaraan, suruh sedang ibadah. Karena ibadah bukan bicara tempat, ibadah bukan bicara waktu, tapi ibadah bicara gini. Menjadi seperti Kristus. Amin. Amin. Nah, kalau gitu tau dari mana ibadah kita benar? Kalau gitu tau dari mana hubungan kita sama Tuhan udah connect atau belum? Udah connected atau belum? Kita sama Tuhan sudah terhubung atau belum? Pak, saya sering berseru Tuhan-Tuhan loh. Tiap kali kalau nyanyi paling seru Tuhan-Tuhan. Bagus, bagus. Tapi gini, Alkitab juga bilang gini. Bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan yang suka ngomong Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Tapi orang yang mau menghidupi ibadah itu. Orang yang mau melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang suju kata amin. Bicara gini, mau belajar hidup seperti Kristus. Dimanapun, kapanpun. Nah, tau dari mana ibadah kita sudah benar? Ternyata begini yang kedua. Mencintai Tuhan itu horizontal. Seringkali agama mengajarkan mencintai Tuhan itu vertikal. Tapi Yesus mengajarkan orang yang mencintai Tuhan itu horizontal. Ahli Taurat vertikal. Tuhan bilang, Tuhan bilang, Tuhan bilang. Orang sudah susah kalau ngomong Tuhan bilang. Coba sudah suatu kali ini protes sama saya. Pak Andi, jangan gitu dong Pak Andi. Lain kali begini-begini. Oh maaf Bu, Tuhan bilang sama saya. Apa enggak langsung cep? Ada Bapak bilang ini, Pak Andi begini ini. Oh maaf Pak, Tuhan udah bilang tadi malam. Cep. Kadang-kadang kami pendeta tergoda untuk pakai cara itu. Kenapa? Itu cara yang paling mudah untuk menguasai saudara. Serius, betul enggak? Kalau saya sudah bilang, Tuhan bilang. Mau lawan apa? Mau lawan apa? Tapi sayangnya orang Indonesia memang senang yang mistik-mistik. Paling laku keras. Oh iya, ya kan? Makanya senang kadang-kadang gini. Kalau ada orang kuat banget gini. Tadi malam saya ke surga. Dua kali bolak-balik. Pas sudah kesini lagi, Tuhan bilang. Eh lupa. Balik lagi, balik lagi. Saya ketemu sini. Sampai ada orang bilang ini. Tadi malam Tuhan bilang. Tadi malam saya ke surga. Ini beneran. Tadi malam saya ke surga. Balik lagi. Terus Tuhan bilang sama saya. Yang doa nanti jangan hamid. Begitu saudara. Kira-kira begitu. Bukan hamidnya. Saya enggak sebut namanya. Kalau saya sebut namanya, saudara tahu juga itu. Jadi dia ganti jadwal doa. Karena dia tadi malam ke surga. Terus Tuhan bilang sama dia. Untuk ganti jadwal doa. Saya enggak bilang gimana-gimana. Tapi gini. Kalau saya. Mungkin dia mengalami juga. Saya enggak tahu. Tapi begini. Kalau saya. Kalau pun saya mengalami. Saya enggak mau pakai itu terus-terus. Kenapa? Kalau saya pakai terus-terus. Saudara akan sulit bicara sama saya. Dan yang saya belajar. Tuhan Yesus pun enggak pakai itu. Karena gini. Tuhan Yesus mengajarkan. Mencintai Tuhan itu ukurannya bukan berapa banyak. Balik ke surga. Berapa banyak sudah lihat neraka dan keluar masuk-keluar masuk. Berapa banyak sudah ketemu malaikat. Bukan itu ukurannya ibadah. Ukuran ibadah itu horizontal. Coba kita lihat ayatnya. Satu Yorans 3 ayat 14. Kita tahu. Katakan kita tahu. Lagi. Kita tahu. Bahwa kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kok bisa gitu. Kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Dengan bahasa sehari-hari gitu kan. Loh tahu dari mana. Yaitu. Karena kita mengasihi saudara kita. Jadi tahu dari mana saudara-saudara diselamatkan. Karena saudara horizontal. Amen. Tahu dari mana kamu connected dengan Tuhan. Karena kamu begitu horizontal. Kamu bisa mengampuni orang yang bersalah sama kamu. Kamu bisa mengasihi orang yang seharusnya kamu tidak bisa kasihi. Kamu bisa mengasihi orang lain. Itu membuat gini. Kamu tahu. Kamu terhubung dengan benar sama Tuhan yang benar. Karena Tuhanmu mengasihi orang lain juga. Tuhanmu peduli sama sesama juga. Amen. Kita tahu. Bahwa kita sudah terhubung dengan Tuhan. Kita tahu. Bahwa kita sudah berpindah. Dari dalam maut ke dalam hidup. Barang siapa tidak mengasihi. Kata Yohanes begini. Dia tetap dalam maut. Jadi tadi yang dipilang bukan berseru Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang mau taat maukan kehendak Bapakku yang di surga. Karena orang yang tidak mau mengasihi. Alkitab bilang. Dia dalam maut. Kok bisa tetap dalam maut. Jangan-jangan orang yang tidak mau mengasihi. Memang dia belum pernah terima kasih karunia sama sekali. Cuma dia aktif di gereja aja. Tapi dia belum betul-betul mengalami Tuhan menerima grace. Kasih karunia. Karena kasih karunia yang berlimpah, limpah, limpah. Hanya akan membuat surga bisa mengasihi orang lain. Percayalah. Amen. Dia bisa membuat surga mengasihi orang lain. Hanya kasih karunia yang bisa melakukan itu. Karena kita manusia egois. Saya egois. Ngapain saya mikirin saudara sebetulnya. Ngapain saya melayani. Gak dapet apa-apa juga. Kan kira-kira begitu. Terus kenapa kok melayani gini. Karena gini. Kasih karunia yang berlimpah, berlimpah, berlimpah. Membuat saya mau berbagi sama saudara. Membuat apa yang saya nikmati dari Tuhan. Saya pengen cerita sama saudara. Saya pengen kasih tau. Saya pengen berdoa buat saudara. Sama seperti teman-teman yang lain. Yang setuju kata amin. Satu Yonah 4 ayat 20. Amin. Jika lo seorang berkata, aku mengasihi Allah. Dan dia membenci saudaranya. Maka dia adalah pendusta. Jadi orang yang bilang, oh tapi dia rajin doa pak. Keluar masuk surga tiap kali. Tapi dia enggak bisa mengasihi sesamanya. Dia tetap benci sama keluarganya. Dia tetap begini. Alkitab yang bilang, dia adalah pendusta. Amin. Jadi gini. Mengasihi Tuhan. Itu alat ukurnya horizontal. Bukan gini. Berapa banyak saya hafal ayat. Bukan berapa banyak saya basar oh. Paulus kan bilang, aku berbasar oh lebih banyak dari kamu. Tapi kalau sampai aku tidak punya kasih. Maka semuanya sia-sia. Betul enggak? Kalau sampai aku enggak punya kasih. Maka semua karunia itu sia-sia. Lebih jelas kan ngukurnya. Mana orang sudah. Lebih gampang kan ngukurnya kan. Orang yang sudah connected sama Tuhan. Bukan gini. Bukan sekali lagi deh. Berapa banyak dia keluar masuk surga. Bukan berapa banyak dia berbasar. Bukan berapa lama dia ini dan itu. Tapi gini. Seberapa luas dia bisa mengasihi orang lain. Seberapa horizontal kasihnya. Seberapa horizontal hidupnya. Semakin melebar. Semakin besar kasih karunia yang dia sudah alami. Makanya dia punya kekuatan untuk mengasihi lebih banyak orang. Dia punya kekuatan untuk mengasihi mencintai lebih banyak orang. Peduli memikirkan orang lain. Bukan cuma dirinya sendiri. Itu semuanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan sama kita. Nah karena itulah Tuhan memberi perintah baru sama kita. Yohanas 13. Eh 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Lihat. Sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Like Jesus. Love like Jesus. Katakan love like Jesus. Love like Jesus. Lagi love like Jesus. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Tahu dari mana kita tuh kenal Tuhan. Waktu kita belajar saling mengasihi. Home-home. Kalau saudara belajar saling mengasihi. Orang akan tahu. Kemarin saya sama istri saya ngobrol sama satu pasang suami istri juga. Dari luar kota. Hamba Tuhan juga. Waktu udah ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus saya ke WC. Dia gak tanya sama saya yang saya heran. Dia tanya sama istri saya. Kenapa kok si LCC mau lakukan itu semua? Kenapa sih kok kalian mau lakukan itu semua? Bahkan buat hamba Tuhan pun kadang-kadang gak masuk akal. Untuk mengasihi orang lain tanpa harap kembali loh. Amin. Untuk kita memberi dan terus kamu dapat apa? Gak dapat apa-apa. Terus kenapa mau buat? Istri saya cuma bilang nih. Kan memang itu firman yang kita bicarakan. Kan memang itu firman Tuhan yang kita bahas selalu kan. Kita gak pernah bahas firman Tuhan yang berbeda. Tapi yang kita heran. Ada orang yang mau menjalankannya. Ada orang yang gak mau mempraktekannya. Ada orang yang suka membahasnya. Tapi gak mau lakukan. Ada orang yang mau membahas dan melakukannya. Ada orang yang suka mempelajarinya, menggalinya sampai dalam-dalam banget sampai gak kegali lagi. Begitu tinggi dia merenungkan firman Tuhan sampai susah kembali lagi. Tapi ada orang yang mau menggali, menggali. Tapi dia tidak lupa kembali untuk melakukannya lagi. Amin. Pendeta ini cuma tanya gini. Kenapa kalian mau lakukan ini? Ini pendeta loh. Roma 13 et 9-10 Yaitu ini. Karena firman, jangan berjinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam satu firman ini. Sudah jadi satu kesimpulan ini. Yaitu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Semua hukum Taurat. Coba terusin lagi. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi, Tuhan Yesus ajar ini, Paulus ajar ini. Waktu kita mengasihi, maka saya mau beritahu gini. Kita sebenarnya sudah melakukan semua hukum yang diperlukan. Betul enggak? Halo? Waktu saudara mengasihi pasanganmu. Dan mau jaga perasaannya. Mau jaga dirinya. Maka saudara sedang melakukan hukum Taurat yang diperlakukan buat siapapun juga. Waktu saudara yang lagi pacaran. Hey, pacaran juga ibadah. Yang sejuk kata namen. Bukan cuma lagi di kamar mandi tadi ibadah. Bukan cuma lagi di restoran ibadah. Bukan cuma lagi sendirian ibadah. Lagi pacaran pun itu ibadah. Yang sejuk kata namen. Yang lagi pacaran kata namen. Oh, langsung enggak ada yang pacaran. Saudara gini. Pak, masa gitu pak? Masa kita lagi pacaran ibadah terus saya enggak bisa begini begitu dong. Nah, ukurannya bisa begini begitu apa? Kasih tadi loh. Amin. Kalau itu merugikan dia. Saudara sedang tidak mengasih dia. Kalau itu egois. Saudara sedang tidak mengasih dia. Tapi gue pengen. Gue pengen. Gue pengen. Itu kan egois. Amin. Saudara sedang tidak mengasih. Dan waktu saudara sedang tidak mengasih. Maka begini. Kita sedang keluar dari hidup ibadah kita. Nah, apa yang terjadi yang perlu dibuat gini. Yuk minta kasih karunia. Minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita waktu pacaran pun kita bisa jaga. Kita bisa lakukan kasih sama pasangan kita. Bukan sibuk. Diobok-obok airnya. Diobok-obok. Amin saudara. Tapi kita sibuk gini. Saya mau mengasih kamu. Ada beberapa pasangan di sini loh. Yang waktu menikah. Masih muda. Masih muda banget. Waktu menikah. Dia datang masih begini. Kak Andi saya baru pertama cium dia hari ini. Saya tahu mereka dari pacaran. Mereka punya komitmen itu. Saya biasanya suka tanya lagi. Kalian betul masih gini. Kalau memang betul perlu saya umumin. Beberapa bilang. Oh tolong boleh diumumin. Saya umumin. Saudara. Pasangan yang menikah hari ini. Sejak pertama pacaran. Saya bimbing mereka. Hari ini mereka pertama cium. Gini dong. Wow gitu dong surara. Tegang amat. Ya kan. Sampai suatu kali saya melayani anak-anak muda di satu tempat. Saya kasih lihat nih. Saya kasih lihat fotonya. Gak tahu ada di sini gak sih. Saya gak usah sebut namanya. Saya kasih lihat foto. Ini lihat. Maksudnya apa. Keren. Masih muda. Ada yang begini. Banyak. Banyak. Amen. Amen. Karena mereka bilang ini. Kami mau. Ada yang gini. Udah kacau balau tadinya. Waktu bertobat. Kita udah terlalu banyak kacau balau. Tuhan sudah baik sama kita. Mulai hari ini kita mau jaga pacaran kita ke Andi. Mereka jaga loh. Sampai akhir. Mereka begitu. Saya tanyaannya pribadi. Kalau mereka gak eh ke Andi gak apa-apa loh. Lalu saya gini. Semua orang ada perjuangan masing-masing. Tapi gini. Cukup banyak yang bilang ini. Kita masih jaga. Wow. Kalau gitu saya umumin dong. Saya kasih tau sama keluarga kamu. Apa nilai yang kamu hidupi. Ibadah seperti apa yang kamu hidupi. Dalam pacaranmu. Amen. Wah apa gak masuk akal tuh. Mana bisa saudara. Kalau sudah gak bisa jaga waktu muda. Sudah gak bisa jaga waktu sudah tua. Amen. Loh. Emang kepingin. Aduh gue pengen. Itu cuma waktu pacaran. Sudah menikah juga. Gue kepingin. Yang setuju katakan amin. Langsung gak ada yang amin begini. Pura-pura aja. Sur amin gak sur? Loh. Maksud saya gini. Daging itu ada terus. Gak gara-gara nikah terus gak ada daging. Amen. Nah disitulah belajar. Terus gimana caranya kasih karunia yang memampukan. Karena minta kasih karunia dari Tuhan terus. Supaya kita bisa melebar. Kita bisa horizontal. Kita bisa horizontal. Teman-teman saya lama. Bukan teman-teman disini. Teman-teman lama saya cerita. Gila dulu kita berhenti gangguin. Maaf. Maaf. Yang suka dandan laki. Dandan jadi perempuan. Begitu kan ya. Digangguin. Mereka berhenti gangguin kapan. Ini pemabok-pemabok loh yang cerita. Ini kalau mereka dengar syuting ini. Aduh. Minta maaf bro. Pemabok-pemabok. Mereka gangguin. Lagi gangguin nangis. Emang lu pikir gue mau begini? Gue gak mau begini. Nangis mereka. Sejak hari itu kita gak gangguin lagi. Pemabok pun manusia. Lihat. Manusia dipanggil untuk mengasih orang. Seperti Yesus mengasih orang lain. Bukan memanfaatkan orang lain. Bukan memanfaatkan. Bukan memper... Apa ya. Bukan membuli. Bukan merendahkan. Tapi kita dipanggil untuk love like Jesus. Amen. Dan waktu surah mengasih. Kasih. Alkitab bilang ini. Tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ukurannya kasih aja. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Terhadap adikmu. Terhadap kakakmu. Orang tuamu. Anakmu. Pasanganmu. Temanmu. Orang lain. Karena itu kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Hidup aja dalam kasih. Seluruh hukum Taurat terpenuhi dalam hidup saudara dan saya. Amen. Dan yang paling penting ini. Kasih Allah sudah memenuhi kita. Kita disempurnakan di dalam Allah. Alkitab bilang apa yang kamu ingin perbuat. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat sama kamu. Perbuatlah itu sama mereka. Love like Jesus gini. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat sama kamu. Perbuatlah sama mereka. Berapa banyak yang suka kalau ada orang. Sapa kita. Apa kabar. Suka kan. Ya kan. Suka-suka aja. Tidak harus dijawab juga kan. Betul tidak. Kalau yang kepo kita tidak suka. Betul tidak. Apa kabar. Namanya siapa. Umur berapa. Anak berapa. Sudah punya. Waduh. Apa. Ya kan. Tapi kalau. Apa kabar. Eh asik ya. Ramai ya. Baik ya. Betul. Kalau sudah suka orang lain buat itu sama kita. Kenapa enggak kita buat sama orang lain. Kenapa enggak kita buat sama orang lain. Kita berdoa. Kita menyembah. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita menikmati kasih karunia. Itu supaya kita punya kekuatan. Dan dasar. Untuk mengasihi. Saya berdoa. Saya menyembah. Saya merenungkan firman Tuhan. Saya menikmati kasih karunia Tuhan. Itu membuat saya mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itulah. Hubungan dengan Tuhan itulah. Yang akan menjadi kekuatan buat saya. Menjadi dasar buat saya. Untuk bisa menjadi horizontal dalam hidup ini. Kita bertumbuh satu-satu. Kita hilaf disini. Hilaf disana. Hilaf terus. Hilaf terus. Akhirnya. Tapi gini. Yang penting kita mau terus diingatkan. Hati lembut dan mau apa. Itu menjadi kekuatan buat kita. Dasar untuk kita. Untuk mengasihi. Istri saya kemana sekarang? Kok dengar saya kotbah? Kok pergi? Saya harapkan saya bukan karena apa-apa ya. Lakuin itu yuk. Belajar lakuin itu yuk. Matis 25-40. Dan Raja itu menjawab mereka. Aku berkata. Kepadamu sesungguhnya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang. Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Itu untuk Tuhan. Saya mau cerita. Pernah gak dalam hidup ini kita melihat orang. Ketemu orang ini. Ih. Pernah gak? Saya pernah. Ih. Dimanapun. Kita gini. Terus terang gini. Tanpa sadar segala. Tanpa maksud jahat gini. Ih. Hina banget. Setuju? Tapi pertanyaan gini. Next stepnya apa? Kalau terus gini. Eh gila lu. Ada orang begitu. Itu Alkitab bilang ini. Apa yang kamu lakukan terhadap orang yang paling hina ini. Itu kamu lakukan apa-apa aku? Eh gila lu dia gini. Kamu lakukan itu sama Tuhan. Tapi waktu itu. Ih. Terus kamu tetap menjadikan dia orang. Kamu tetap sapa dia. Kamu tetap orangkan dia. Alkitab bilang ini. Kamu lakukan itu kepada Tuhan. Halo. Dimanapun. Dimanapun. Orang yang kamu anggap gak sepantar sama kamu. Kalaupun masih ada. Saya mau beritahu gini. Pertanyaannya cuma gini. Nextnya kamu lakukan apa sama dia? Yang bantuin. Bawa bantuin barang. Kamu anggap dia orang gak? Atau kamu anggap dia robot? Udah. Makasih yang gak. Masuk-masuk. Udah. Kubrak. Tutup. Pergi aja. Atau kita say thank you sama dia. Bahkan Juan Mogi bilang ini. Bermurah hatilah sama dia. Generous lah sama dia. Betul? Yang atur-atur kendaraan kamu. Pernah bilang makasih? Atau ngelewas aja? Ah ya memang dia udah bagiannya. Surah sedang anggap dia termasuk orang yang maaf. Mungkin lebih hina. Tapi pertanyaannya. Apa yang kamu buat sama dia? Itu kamu lakukan kepada Tuhan. Amin. Mulai dari sini. Ketemu siapapun. Hormati orang. Hormati orang. Hormati siapapun juga. Kasih tempat buat mereka. Waktu surah ada. Ih ingat. Oh ini yang dimaksud Tuhan. Gak apa-apa. Alarm itu. Ih masih begitu. Manusiawi. Amin. Itu alarm. Nah ini yang Tuhan maksud. Nextnya. Apa yang kamu buat sama dia? Bunda Teresa buat apa? Dia basuh orang ini. Dia obati orang ini. Dia hibur orang ini. Dia peluk orang ini. Karena dia bilang gini. Saya lakukan ini. Untuk Tuhan. Amin. Nah saya enggak mau ajak saudara terlalu jauh dulu sekarang. Jangan main hand nih dengan 5.000 orang yang dia kasih makan. Dan suruh frustasi. Gimana caranya Pak? Saya bisa kasih 5.000 orang kasih makan tiap hari. Saya cuma mau beritahu ini. Mungkin 5.000 orang kita enggak bisa. Mungkin satu orang kita bisa. Tapi Pak kalau saya suruh kasih makan dia juga berat Pak. Mungkin bukan kasih makan. Kasih kuping. Sudah punya kuping? Kuping saudara kasih sama dia. Waktumu kasih sama dia. Kasih perhatian. Saya percaya. Bukan berapa banyak. Tapi yuk mulai. Amin. Bukan berapa banyaknya. Bukan yang susah-susahnya. Aduh kalau kayak dia kita mana sanggup Pak. Ya kan mulai ini banyak sekali anak-anak begitu. Saya nya enggak. Mungkin sebenarnya enggak sebesar itu kapasitasnya. Saya pun enggak sebesar dia. Tapi kita bisa lakukan sesuai porsi kita. Kan enggak harus porsinya diukur. Tuhan kan enggak bicara porsi. Tuhan cuma bilang nih. Mengasih Tuhan itu horizontal loh. Amin. Yuk mengasih yuk. Di tempat ini nanti depan. Ada lift. Ada yang lebih senior. Ngantri juga. Yang muda saya mau nanya. Mau enggak kasih tanya. Om Tante duluan aja. Mau enggak? Mau amin. Yang senior-senior. Nanti tolong di cek ya. Pas ngantri disrobot. Apa dipersilahkan. Kan gitu ya. Saya mau beritahu. Itu kasih. Dan saya mau beritahu anak muda dengar ini. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Buat yang senior. Saya mau beritahu begini. Anak muda kadang-kadang kayak masih bau kencur. Buat saudara. Bukan buat saya. Saya masih muda banget. Amin. Buat saudara. Kayak masih bau kencur. Itu kita enggak suka anggap. Saya mau beritahu begini. Jangan anggap rendah yang masih muda juga. Yang senior mau. Amin. Ada beberapa senior disini yang melayani. Banyak tempat. Sudah satu tahun lebih. Ada di sama-sama kita. Saya mulai bina. Dan Bapak Ibu ingat. Saya di kelas. Ingat kan. Saya bilang begini. Nanti ada anak-anak muda. Yang mungkin terlibat dalam pelayanan kita. Mungkin dia dikasih tugas ngatur-ngatur kita. Jangan rendahkan mereka ya. Saya bilang jangan rendahkan mereka. Sebab apa yang kamu lakukan. Semua orang yang kamu anggap lebih hina ini. Itu kamu lakukan pada Tuhan. Anak muda ini mungkin enggak punya pengalaman. Mungkin bau kencur. Kayak coba berdiri dong. Berdiri sebentar. Boleh ngadep sana. Ngadep sana. Nah kasih tepuk tangan buat dia. Om Chris aja diatur sama dia kemarin. Om nanti altar kolanya gimana? Om Chris bilang. Gimana nanti ya? Muka dia langsung enggak setuju gimana nanti. Saya udah geli pengen ketahuan. Tapi saya biarin. Karena dia in charge disitu. Biar dia yang pimpin. Biar dia yang arahin om Chris. That's good. Ya kan? Itu memang bagian dia. Dan om Chris pun enggak tersinggung diarahin sama dia. Dia ajak om. Nanti gini ya om. Nanti begini. Oke. Oke. Tanya. Nanti gini. Omnya mikir. Jelasin. Oke. Oke. Kenapa? Hamba Tuhan yang connected dengan Tuhan. Horizontal. Jangan ngomong sama saya. Enggak begitu. Kamu enggak layak ngomong sama saya. Kamu enggak tahu saya yang ngomong sama Tuhan. Kayak teman. Kayak teman bro. Kayak teman. Gue manggilnya. Gue lu, gue lu. Misalnya begitu. Connected sama Tuhan itu horizontal. Kalau connected sama Tuhan terus dia jadi malah lebih tinggi. Sudah perlu bertanya. Jangan-jangan dia bukan connected dengan Tuhan. Tuhan yang itu enggak begitu. Amen. Berapa banyak mau belajar mengasihi? Keluarga dulu mau? Amen. Love like Jesus mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga. Saya punya PR di keluarga juga. Saudara juga punya mungkin. Atau cuma saya yang punya PR di keluarga? Saya punya PR di keluarga. Saya harus perbaiki beberapa hal. Yuk perbaiki sama-sama. Love like Jesus di keluarga. Setelah itu apa? Yuk kalau bisa keluar. Tadi ada banyak hal yang kita bisa buat. Nanti kita berdoa buat beberapa pelayanan. Ada sekolah setara. Yang bagian dari bendahara keuangan kita sudah ketemu. Kenapa? Mereka terima ratusan orang dan semua perlu disubsidi. Saya enggak bilang kita harus subsidi semua. Kita bukan Tuhan kok. Tapi do. Lakukan apa yang kita bisa buat. Amen. Suruh bisa. Pak saya mau sekolahin sepuluh anak. Puji Tuhan. Pak saya enggak bisa cuma satu. Puji Tuhan. Pak saya satu keroyokan, satu home. Puji Tuhan. Pak saya cuma bisa berdoa. Puji Tuhan. Yang penting kita mau punya hati. Horizontal. Amin. Bulan depan tadi ada apa? Pesta rakyat. Ayo ikut. Saya enggak ajak apa-apa kalau itu. Ikut aja. Enggak ajak suruh. Mereka sudah luar biasa. Ikut yuk. Kita lihat. Kita belajar. Bagaimana kita bisa memberkati banyak orang. Bagaimana pemerintahan pun bisa bergabung di dalamnya. Untuk ikut memberkati. Amin. Lihat bagaimana pemberian suruh bisa itu berharga sekali buat banyak orang itu. Makanya kalau memberi, beri apa yang kamu masih mau pakai. Jangan beri yang sudah kamu enggak mau pakai. Kasih orang. Jangan, jangan, jangan. Ya. Ada banyak pelayanan di sini. Ayo terlibat sama-sama. Ayo terlibat. Karena semakin connected. Semakin horizontal. Ya. Amin. Tuhan berkati saudara. Saya undang tim aja. Terima kasih.